Pemerasa Jambi adalah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir tipur Pulau Subatra. Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten kota. Wisata Jambi menjadi salah satu potensi besar yang dipiliki Provinsi Jambi. Hari ini, 6 Januari 2024, Provinsi Jambi kena berusia 67. Sektor pariwisata Provinsi Jambi terus berbeda. Sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup baik dari sisi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian terlebih setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Iron Rosyadi, menyebutkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jambi meningkat. Selama 2023, jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Provinsi Jambi mencapai 3 juta wisatawan. Di separbut Provinsi Jambi tengah menggalakan wisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Agar objek wisata tetap terpihara, tetap utuh, dan lestari. Pihaknya juga berupaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan pada wisata alam, misalnya mengurangi sampah-sampah plastik. Salah satu objek wisata di Jambi yang populer yakni Gentala Aras. Selain menjadi rekreasi, Gentala Aras juga menjadi objek wisata edukasi dan budaya. Lokasi yang terletak di tepian Sungai Batanghari tentunya mengharuskan semua pihak untuk menjaga kebersihan Sungai Batanghari. Gadis Budpar mengimpol kepada seluruh basyarakat untuk sama-sama saling menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan destinasi wisata. Kedepan, Imron juga berharap agar sektor parwisata menjadi motor penggerak ekonomi di Provinsi Jambi. Kedepan, Imron juga berharap agar sehat dan berharap agar sehat dan berharap agar sehat. Saya harapkan kita ke depan untuk wisata ini, kita berharap wisata ini mampu menjadi enjin ataupun motor pengerak ekonomi di Provinsi Jambu. Untuk prinsip dasar dalam pembangunan wisata harus memenuhi prinsip pembangunan wisata berkelanjutan yang terbagi atas pilar ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan di mana artinya pembangunan wisata tidak hanya mengandalkan ekonomi saja dan harus bisa memandang aspek lainnya agar orang tidak rakus yang mengakibatkan alam rusak. Terima kasih telah menonton!